Intro Assalamualaikum Wr Wb Pada pertemuan kali ini saya akan Menyampaikan update Tentang cara merubah PT perorangan Menjadi PT perseputar modal Atau PT umum atau PT biasa Nah untuk anda yang tertarik Bagaimana cara merubah PT perorangan menjadi PT biasa Silahkan ikuti video ini sampai habis Dan untuk anda yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Baik bapak ibu para pohosa sekalian Sebelum kita mulai kami ingin sampaikan Kalau nanti bapak ibu ada pertanyaan Atau ada usulan Video apa lagi yang harus kami buat Bapak ibu bisa menuliskannya di kolom komentar Dan Kalau nanti bapak ibu juga membutuhkan Bantuan untuk merubah PT perorangan Bapak ibu menjadi PT perorangan modal Bapak ibu bisa mengunjungi Telework kami di www.mitrausahaindonesia.com Atau melalui Nomor whatsapp yang tertera berikut ini Atau kalau misalnya bapak ibu Mau mentraktir kami kopi Agar bisa Lebih semangat dalam membuat panduan-panduan berikutnya Bapak ibu juga bisa Bisa Yang kami sediakan di kolom deskripsi Pada video sebelumnya Kami membuat panduan Cara merubah PT perorangan menjadi PT perusahaan modal adalah Dengan menutup dulu PT perorangannya Baru mendirikan PT perusahaan modal yang baru Hal itu karena memang pada saat kami konsultasi Dengan Kemenkum HAM Memang seperti itulah jawabannya Jadi kami diminta untuk menutup dulu Baru membuka kembali PT perusahaan modal dengan nama yang sama Namun pada 9 Januari 2024 lalu Melalui akun Instagramnya Kemenkum HAM telah memberi pengumuman Bahwa untuk merubah PT perorangan menjadi PT perusahaan modal Itu tidak lagi harus menutup PT perorangannya Tapi bisa langsung dengan menggunakan akta perubahan melalui notaris Dengan demikian Maka sejarah PT perorangan kita Itu akan ikut ke dalam Sejarah dari PT perusahaan modal kita yang baru Jadi dengan demikian Reputasi atau riwayat perusahaan kita Tidak mulai dari awal lagi ya Tapi dimulai dari sejak PT perorangan kita berpikir Lalu apa sih syaratnya Agar PT perorangan kita bisa menjadi PT perusahaan modal Jadi kalau kita merujuk pada pasal 9 Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 Untuk PT perorangan harus merubah menjadi PT perusahaan modal Dengan 2 alasan Yang pertama jika pemegang sahamnya sudah lebih dari 1 orang ya Karena PT perorangan kan hanya boleh 1 orang saja Atau yang kedua jika operasional atau modal usahanya Itu sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai UMKM Atau sudah kalau sekarang ini sudah di atas 5 miliar ya modal Atau operasionalnya sudah di atas 5 miliar Maka itu sudah tidak boleh lagi menggunakan PT perorangan Dan mau gak mau dia harus merubah menjadi PT perusahaan modal Lalu bagaimana kalau kita belum mencapai 5 miliar Tapi kita ingin merubah menjadi PT perusahaan modal Itu boleh saja ya Kita bisa pakai kriteria nomor yang pertama Yaitu pemegang sahamnya sudah lebih dari 1 orang Seperti itu Jadi itu sudah boleh berubah PT perorangan Menjadi PT perusahaan modal Lalu bagaimana sih prosedur Jika kita ingin merubah PT perorangan kita Menjadi PT perusahaan modal Nah di peraturan yang sama ya Di pasal 9 PP nomor 8 tahun 2021 Di ayat 2 nya dikatakan Kalau kita ingin merubah PT perorangan kita Ke PT perusahaan modal Itu harus melalui notaris ya Jadi notaris yang akan membuatkan akta perubahannya Lalu di ayat 3 nya dikatakan Dan prosedur perubahannya itu sesuai dengan undang-undang perseruan terbatas Seperti itu ya Nah jadi kalau kita mau merubah PT perorangan kita menjadi PT perusahaan modal Yang pertama yang harus kita siapkan adalah ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan PT perusahaan modal ya Yang pertama itu siapkan partner minimal 1 orang ya Karena kan pendirinya itu minimal 2 orang Yang kedua siapkan anggaran dasar dari perusahaan kita ya Atau PT perusahaan modal kita ya Anggaran dasar itu terdiri dari yang pertama Nama PT nya tentu ya Kalau nama PT ini akan sama ya dengan PT perorangan kita Kemudian modal dasarnya Modal listornya Lalu ada pembagian sahamnya Kemudian juga ada nilai lembar sahamnya Lalu ada strukturnya Siapa yang jadi direktur, siapa yang jadi komisaris Setelah itu juga ada bidang usahanya apa saja Dan nanti akuran-akuran lain yang berkaitan dengan ketentuan untuk menjalankan PT perusahaan modal kita Dan semuanya itu biasanya di kantor notaris sudah punya caranya ya Sudah punya template-nya ya Nah jadi yang berikutnya yang ketiga Kita datang saja ke kantor notaris ya Nanti notaris akan membuatkan akta perubahan ya PT perorangan kita menjadi PT perusahaan modal Yang berisi anggaran dasar yang sudah kita siapkan tadi di poin nomor 2 Lalu berikutnya notaris akan mengajukan SK ya SK perubahannya Jadi ada 1 SK dan 2 SP yang akan diurus notaris Yang pertama SK menkumham perubahan dari PT perorangan ke PT perusahaan modal Yang kedua nanti ada SP perubahan anggaran dasar Karena kan sebelumnya di PT perorangan kita tidak punya anggaran dasar ya Hanya sertifikat seperti itu saja dan surat pernyataan Lalu yang ketiga nanti ada SP menkumham berkaitan dengan perubahan struktur dan perubahan modal Jadi nanti ada 3 yang notaris urus untuk merubah PT perorangan kita menjadi PT perusahaan modal Kemudian kalau sudah itu untuk NPP itu otomatis Jadi sekarang itu NPP nya tidak harus diutup dulu Lalu kita bikin NPP baru tidak harus Jadi cukup nanti secara otomatis akan berubah Melalui proses notaris ya Akan berubah NPP kita dari NPP PT perorangan ke NPP PT perusahaan modal Jadi nanti untuk nomor NPP itu akan sama ya Tidak berubah ya Tetap nomornya akan sama Nah ini akan memudahkan kita Jadi kita tidak perlu lagi urus-urus untuk perubahan NPP nya Paling kalau nanti dibutuhkan Jika kantor banyak membutuhkan Kita paling perlu mengupdate saja data kita ya Karena kan sebelumnya kita belum pernah menyerahkan akta Dan NPP dari pengurus kita Nanti mungkin pada saat pelaporan Itu kita perlu update data saja Kemudian yang masih manual ya Proses berikutnya yang masih manual adalah Untuk OSS nya ya Jadi pada saat video ini dibuat Sebelumnya saya disclaimer dulu ya Mungkin nanti akan berubah Tapi pada saat video ini dibuat ya Pada bulan April akhir ya Akhir April 2024 Itu prosedurnya masih untuk OSS itu masih manual Jadi kita tidak bisa mendaftar PT perorangan kita langsung Dan tidak bisa juga mengupdate secara otomatis PT perorangan Ini juga sesuai dengan yang kami konsultasikan kepada DPTSP Dan sudah kita coba juga Dan memang begitu prosedurnya sudah berhasil ya Yaitu dengan cara menutup dulu NIB PT perorangan kita ya secara manual Jadi kita ajukan surat penutupan NIB kita secara manual Kemudian baru kita bisa mendapatkan NIB baru Untuk PT perorangan Untuk PT perusukuran modal kita Jadi untuk NIB nya nanti nomornya akan berubah Seperti itu ya Jadi kalau NPPWP nya tidak berubah Untuk NIB sendiri prosedurnya tidak akan berubah Seperti itu Nah kalau studi itu sudah selesai semua Akta sudah jadi SK Min Kumhani sudah jadi NPPWP nya sudah migrasi Dan OSS nya sudah berubah NIB nya Maka sudah resmi ya PT perorangan kita sudah menjadi PT perusukuran modal Jadi demikian cara merubah PT perorangan menjadi PT perusukuran modal Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini Sukses selalu buat anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton now Terima kasih sudah menonton!